Saya mengerti bahwa ini warna, orang-orang tidak dapat mengejutkan. Anak-anak yang sangat besar, alias Children's Graveyard. Moskow mempunyai kewajiban moral untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para penduduk sipil di Gaza, kata Presiden Rusia pada hari Rabu. Sehari sebelumnya, Putin mengatakan kepada para pemimpin BRICS lainnya bahwa dia tersentuh oleh video yang menggambarkan anak-anak Palestina dioperasi tanpa anestesi. Berbicara kepada Kabinet Rusia melalui tautan video, Putin berkata, ini adalah misi yang sangat penting bersifat kemanusiaan dan mulia. Kita perlu membantu orang-orang yang menderita akibat kejadian yang sedang berlangsung ini. Pemimpin Rusia ini kemudian menggambarkan pemberian bantuan kepada warga sipil Palestina di Gaza sebagai tugas suci kami. Saat menghadiri pertemuan puncak BRICS yang diadakan secara daring sehari sebelumnya, Putin mengatakan bahwa kematian ribuan orang, perpindahan penduduk sipil secara massal, dan bencana kemanusiaan yang terjadi merupakan penyebab keprihatinan yang paling mendalam. Ketika Anda menyaksikan bagaimana anak-anak dioperasi tanpa anestesi, ini tentu saja menimbulkan perasaan yang sangat istimewa, kata Putin. Ya, meskipun mengamankan genjatan senjata kemanusiaan adalah tugas utama dalam jangka pendek, Moskow ingin melihat perdamaian abadi di wilayah tersebut, kata Putin. Hal ini hanya dapat dicapai jika resolusi PBB sebelumnya yang menyerukan pembentukan kedua negara, Israel dan Palestina, dijalankan. Wah. Ya, Rusia sendiri sudah beberapa kali mengirimkan pesawat Antonov mereka yang memuat bantuan kemanusiaan ke Gaza. Nah, jadi Putin ini nggak cuma langak-plongok-langak-plongok, bos, ya kan? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Nggak cuma pakai isu ini buat kampanye, enggak, bos, ya kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.